bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi sahabat pendokma semuanya apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu dan semoga riskinya dilancarkan oke kembali lagi teman-teman semuanya hari ini saya mau melakukan video review lagi ya nah hari ini saya mau nge-review dua buah koin atau koin perak biasa disebut dengan dirham itu dari cetakan IMN nah dan ini adalah koinnya ya nah kemasannya seperti ini waktu saya beli itu udah dikasih kapsul nah ini juga Oke saya mau mereview ini jadi kira-kira koinnya itu seperti apa dan bentuknya seperti apa Oke kita coba buka dulu koinnya kita coba buka yang ini nah ini eh ini sertifikatnya ya jadi ini adalah keluaran cetakan tahun berapa sini ya kira-kira tahun 2010 dan ini sertifikatnya ya Nah ini websitenya sekarang sudah tidak aktif lagi websitenya nah dan ini adalah cetakan lama ya bentuk cetakan lama dan sampai sekarang koin dina koin dirham dari cetakan IMN atau dinar first ya itu masih beredar sampai saat ini dan dengan eh bisa nya baru nah kita nanti saya buatkan lagi videonya desain dirham cetakan yang terbaru Oke kita coba buka coba buka kita keluarkan dari dalam kapsulnya Oke ini saya simpan dulu nah ini adalah koin dirham jadi bentuknya seperti ini nah desainnya seperti ini ya ini kurang nampak cahayanya nah seperti ini kira-kira teman-teman nah ini ini eh berada gambar kaabah ya ini gambar kaabah ini gambar kaabah ya yang ini dan ini tulisan dirham nah ini eh kadarnya 999 nah dan ini beratnya jadi dirham itu beratnya adalah 3,11 gram ya nah dan ini ini adalah tahunnya kurang jelas nampaknya ini tahun seribu eh seribu berapa ini 432 hijrah nah ini jadi sisi depannya seperti ini jadi kita lihat sisi belakangnya nah sisi belakangnya itu ada kalimat Tauhid ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tulisan yang di tengah ini nah nah kemudian ini ada tulisan imn jadi cetakan dari imn ya ini eh seper 10 maksudnya adalah sepers 10 berarti sepers 10 tri ounce ya oke seperti ini desainya nah nanti saya coba ini yang di bagian ya di bagian ya Kedua, saya balikkan lagi ke kemasan lamanya, sebenarnya itu kemasannya seperti ini, di dalam plastik ini ya, dalam plastik ini, saya coba masukkan lagi dalam plastiknya, seperti ini, seperti ini ya, kira-kira. Oke, nah seperti ini, oke, coba masukkan, ke dalam ini, coba masukkan ke dalam ini, oke, ini untuk koin pertama ya, oke, koin pertama, ya, di kapsul ini, ini saya simpan saja, nanti rencana mau saya isi dengan koin binar ya, emas, nanti saya buat reviewnya, ini saya balikkan lagi ya, ke asalnya, berapa tempat, jadi yang kapsul ini saya simpan saja dulu, nah ini masih sudah mulai menguning ya, dirhamnya, nanti saya buatkan video untuk bagaimana membuat koin pera ini, agar mengkilap kembali ya, bagaimana cara menjukkinya, oke, ini saya, oh ya, teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, dan jangan lupa di share ya, kemudian dinyalakan tombol lonceng, kalau sudah subscribe, agar teman-teman mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami selanjutnya, oke, saya simpan dulu, tersusah masuknya, oke, kira-kira seperti ini, ya, ini bentuknya, oke, nah, ini saya coba masuknya, oke, di tempat belakangnya, oke, oke, pas, ini ya, oke, sampai disini, oke, terima kasih untuk videonya kali ini, jadi, kalau bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanya, nanti saya akan jawab di kolom komentar di video di bawah ini, ya, oke, sampai sini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditunggu ya, video baru selanjutnya, selamat menikmati